Intro Lesti Kejora dan Aris Kibilar banjir sindiran dari berbagai macam kalangan warganet setelah pasangan yang dikenal dengan sebutan Lesnar tersebut batal berangkat ke Tanah Suci tahun ini sempat dihebohkan dalam berbagai pemberitaan bahwa kedua orang tua BBL itu akan resmi berangkat haji tahun 2022 ini lewat tawaran yang ditawarkan oleh Gus Miftah pimpinan pasang tren orang haji tersebut bahkan Lesti dan Aris Kibilar di media televisi sering dikabarkan sudah sah berangkat haji Bukan tanpa alasan, Riz Kibilar sendiri sudah menjawab pertanyaan para wartawan bahwa dirinya dan sen-istri Lesti Kejora sudah siap untuk naik haji bareng Gus Miftah tahun ini Insya Allah doakan saja semoga perjalanannya lancar tutur Riz Kibilar beberapa waktu lalu Namun harapan tersebut harus berakhir kecewa yang mana diberitakan Lesti Kejora dan Aris Kibilar batal berangkat haji dengan alasan pihak kerajaan Arab Saudi lewat dubesnya menolak rekomendasi dari Gus Miftah tersebut Terbukti sampai saat ini Lesti dan Aris Kibilar sampai detik ini belum memberikan kejelasan yang jelas antara jadi atau tidaknya mereka berangkat haji padahal rombongan para jemaah haji lainnya sudah mulai berangkat ke Tanah Suci Beberapa waktu yang lalu Gus Miftah sempat mengatakan pendakwah kondang tersebut sudah menanyakan perihal tersebut kepada pihak kerajaan Arab Saudi Namun sampai detik ini belum ada informasi pasti dari pihak terkait Dari penuturan yang disampaikan oleh Gus Miftah itu Lesti Kejora dan Aris Kibilar sangat sedikit peluang dan kesempatan untuk berangkat haji tahun ini apalagi hampir memasuki bulan 7 namun belum ada aba-aba yang jelas Menanggapi hal itu Lesti Kejora dan Aris Kibilar hanya mengatakan jika sudah rejeki tak akan kemana tutur Lesti dan Aris Kibilar beberapa saat yang lalu Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari keluarga Leslar Sampai jumpa di video selanjutnya hubungi yang kelaran